Intro Kasus berikut adalah kondisi seorang ibu pasca keguguran yang dilakukan kureptase atas indikasi mola atau hamil anggur Namun dengan kondisi tes hamil yang tidak kunjung negatif disertai perdarahan setelah berbulan-bulan kemudian pasien ini dikonsulkan dan diketahui rongga rahimnya terisi oleh gambaran struktur menyerupai bundaran-bundaran hidropik yang merupakan kasus rekurensi yang lebih berbahaya dari kehamilan anggur sebelumnya Ini adalah sebuah kasus penyakit tropobles gestasional yang sudah menyerang seluruh rongga rahim dengan arus darah yang masif sehingga resiko apabila dilakukan kureptase akan terjadi perdarahan yang luar biasa diupayakan jika masih mencoba untuk mempertahankan rongga rahimnya kita memberikan terapi sejenis kemoterapi yang dinamakan metode rek set namun apabila kasus ini tidak memungkinkan maka opsi yang dipikirkan adalah untuk mengangkat rahim secara keseluruhan sebagai terapi definitif terakhir terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!